Intro Mereka kesal dengan pihak manajemen perkebunan PT Sulung Laut yang melarang warga sekitar menggembalakan hewan ternak di areal perkebunan Kelapa Sawit. Ratusan warga yang tergabung dalam Persatuan Peternak Lembu Kabupaten Serdang Bedagai melakukan aksi damai di depan kantor PT Sulung Laut di tempat penampungan Desa Sinahkasih Kecamatan Sih Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024. Sih Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara komentar itu gimana Pak? Jadi kembali lagi mungkin ini pertemunya sudah berapa kali ya kawan-kawan media pun sudah tahu juga dari perusahaan tetap rumput kami boleh diambil tapi dengan cara diarin bukan diangon karena sesuai peraturan kementerian juga pedoman budidaya Kelapa Sawit itu kan kami tetap rutinitas untuk perawatan racunan peracunan untuk rumput-rumput ya menghilangkan gulma-gulma itu setiap perkembungan memang ada itu yang kami terapkan juga rutinitas kami, perawatan kami jadi kalau untuk para peternak ingin rumput kita diambil silahkan tapi dengan cara diarin bukan untuk diangon atau digembalakan ternaknya toleransi dari perusahaan Sulung Laut sendiri kami kan kembali lagi silahkan rumput kami diambil tapi dengan cara diarin mau berapa kali bulat-bulat diambil jadi untuk sedikit masukan juga sama rekan-rekan peternak apabila peternaknya banyak ya kalau memang sudah ada peraturan dari perusahaan tolong enggak sama-sama hargai kalau ternaknya banyak dikurangin dikurangin lah ternaknya itu sih solusi dari kami kalau rumput kita silahkan jadi bukan PT Sulung Laut melarang rumputnya diambil silahkan rumput PT Sulung Laut diambil tapi dengan cara diarit menggunakan untuk diangon perawatan budidaya pengendalian gulma yang pertama yang kedua pengendalian gulma di piringan piringan pokok sawit ya lingkaran itu pengendalian gulma di jalan pikul pasar pikul sama pengendalian gulma di gawangan itu setiap perkebunan rutinitas jadi setiap perkebunan sama rutinitasnya seperti itu juga pernah juga disampaikan sama perusahaan lah oke kalau memang dari ini kami siapkan armada tapi para peternak lembu yang mengarit kami antar nanti ke satu titik tapi toh nyatanya rekan-rekan dari peternak kayaknya tidak ada jawaban juga begini tentusan kami tadi ada secara surat resmi kami sampaikan dari pihak PT Sulung Laut itu untuk terkait masalah ternak masyarakat yang tidak dibolikan mengembala jadi kami sebagai masyarakat membuat orasi untuk orasi damai dan untuk bisa bermediasi pada pihak PT Sulung Laut apa saja dia tuntutan? tuntutan kami kepada pihak PT Sulung Laut yaitu untuk diberikan ruang untuk bisa mengembalakan ternak hasil mediasi hasil mediasi yang kami dapatkan tadi ada perwakilan dari peternak ada empat orang tadi hasilnya tetap dikiri juga tetap dengan yang lalu juga tidak diperbolehkan tetap di larang terkait tentang mengarit itu kalau kami katakan itu ya kurang efektif sama kami karena sih banyak masyarakat ini juga kalau kemampuan tenaga itu mungkin untuk mengarit itu ya gak bisa misalnya empat ekor itu gak mampu lah gitu untuk mengaritkan Abdul Malik melaporkan dari Serdang Medagai untuk Tim Nyaus